dan keluarga yang juga kami hormati dan kami banggakan, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik yang hadir dalam dan meliputi jalannya proses pendaftaran ini yang juga kami hormati. Izin kenal saya untuk menyampaikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya juga mengajak kita semua karena ini berada di rumah perjuangan, kita memegikan salam perjuangan kita. Merdeka! Izin kenal saya untuk membacakan berita cara pendaftaran bakal calon Bupati ND periode 2024-2029 yakni Bapak Dr. Laurentius D. Galijo Akate yang berkas pendaftaran telah diserahkan ke DPCBD Perjuangan Kabupaten ND beberapa waktu yang lalu. saya bacakan Dewan Pipi dan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten ND berita cara pendaftaran bakal calon Bupati Kabupaten ND periode 2024-2029 pada hari ini, sering, tanggal 29 bulan April tahun 2024 pukul 10 hingga pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah bertempat di Sekretariat DPCBD Perjuangan Kabupaten ND di Jalan Eletari No. 12 ND telah melakukan pendaftaran dan serah terima berkas pendaftaran bakal calon Bupati ND sebagai berikut nama lengkap Dr. Laurentius D. Galijo Akate bakal calon Bupati ND tempat garing tanggal akhir Kupang 22 Januari 1967 Jabatan Ketua Yayasan Universitas Flores ND Alamat Jalan Nangka ND formulir pendaftaran bakal calon Bupati ND yang namanya tersebut di atas dinyatakan diterima dan selanjutnya akan diproses serta diusulkan ke DPP PDI Perjuangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya demikian berita cara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya tim penjaringan DPCBD Perjuangan Kabupaten ND Wakil Ketua DPC Garing Ketua Badan Permanangan Pemilu tertanda Heri Petusgani Serjana Pendidikan Sekretaris DPC tertanda Agustinus Dopo mengetahui Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten ND cap tertanda Franciscus Tasso Serjana Sosial saya langsung terima kasih terima kasih Terima kasih.